Intro Puji Tuhan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya yakin percaya hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil dalam kitab kolose 2 ayat yang ke-7 Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur Puji Tuhan ayat firman Tuhan ini diawali dengan kata hendaklah Baiklah hidup kita hendak untuk selalu berpaut kepada Tuhan Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu berakar di dalam dia Berakar menandakan sebuah kondisi yang stabil dan tidak goya Maka itu dibutuhkan nutrisi Nutrisi kita sebagai orang percaya adalah Selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan Berakar dalam dia berarti menjadi semakin kuat Fungsi akar pada tumbuhan yaitu menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri Akar semakin ke dalam yang pastinya tumbuhan itu semakin berdiri koko Fungsi akar berikutnya yaitu menyerap air dan berbagai masyam garam mineral dalam tanah Akar menyerap air dalam tanah untuk memberikan pertumbuhan kepada tumbuhan tersebut Kuat atau tidaknya sebuah tumbuhan tergantung kepada akarnya Hanya yang berakar yang bisa menjadi kuat dan semakin kuat Mengapa berakar? Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan hendaklah hidup kita untuk selalu berakar di dalam Tuhan Semakin hari hidup kita untuk semakin percaya kepada Tuhan Dan semakin hari untuk selalu hidup kita kita membawa kepada Tuhan Karena menjadi orang percaya yang kuat tidak akan menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan hanya sesuai dengan hati kita Tetapi jadikan Tuhan Yesus di segala situasi kondisi hidup kita Dan yang berikutnya yaitu Dan dibangun di atas dia Kata dibangun di atas dia yaitu Hidup kita senantiasa untuk selalu bangun di atas dasarnya Tuhan Tuhan selalu bekerja dari dalam kemudian ditonjolkan keluar Berakar dan dibangun dalam Kristus Pusatnya yaitu Kristus Kita jadikan Kristus sebagai pusat dari segalanya Apa yang ada dalam kehidupan kita Apa yang kita inginkan Hendaklah kita mau bangun di atas dasarnya Tuhan Yesus Kristus Yang berikutnya yaitu bertambah teguh di dalam Tuhan Bertambah teguh dalam iman Setelah berakar dengan kuat baru kita dapat teguh Di dalam iman kita keteguhan itu harus diuji Keteguhan ini terbukti dalam mengalami Pergumulan, kesusahan, pencobaan, dan ujian Selama hidup ini pasti ada pergumulan Tetapi kalau kita teguh dalam iman Pada saat pencobaan datang Justru hal itu akan menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan Di tengah-tengah pencobaan yang kita alami Masalah yang kita alami kalau kita tetap mau berpaut kepada Tuhan Iman kita kita mau tetap tancapkan kepada Tuhan Biar kiranya kita harus tetap teguh di dalam Tuhan Senantiasa hidup kita selalu kita mau bawa kepada Tuhan Angin badai seringkali akan menguji apakah akar sebuah pohon itu kuat Koko atau sebaliknya rapu dan robo Itu sebabnya mengapa akar dari sebuah pohon sangat penting Nah dalam hidup kita ini Dalam banyak permasalahan Ada badai yang akan datang Itu yang akan menguji kita Apakah kita benar-benar tetap mau berpaut kepada Tuhan Atau mau berpaling kepada Tuhan Yang keempat yaitu Hati kita melimpa dengan syukur Setelah berakar kita kemudian dibangun Dan diteguhkan dalam iman kita Semua proses itu akan membuahkan hasil yang luar biasa Kalau kita disertai dengan rasa syukur Makin dalam kita berakar Makin kita menyadari Segala sesuatu yang telah disediakan Allah bagi kita Bersyukur Bukan hanya saja ketika kita mendapatkan apa yang baik Yaitu berkat, kesehatan, pekerjaan Atau apapun itu Tetapi ketika kita dalam keadaan Susah sekalipun Tuhan inginkan supaya hati kita Selalu melimpa dengan syukur Tetapi juga mengajarkan kita Untuk bersyukur dalam kesesakan Dalam keadaan kita Dalam keadaan kecewa Dalam keadaan sakit Dalam keadaan kekurangan sekalipun Tuhan inginkan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan Dalam kehidupan kita Dalam kehidupan manusia Pastinya akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Hal-hal yang di luar pikiran kita Tetapi kalau kita senantiasa Mau bawa hidup kita untuk selalu Berakar di dalam Tuhan Untuk selalu kita membawa setiap Apa yang menjadi pergumulan kita Kita membangun di atas dasarnya Tuhan Dan senantiasa hidup kita untuk selalu bertambah teguh Dalam iman Untuk selalu berpegang teguh Kepada Tuhan Kita akan mendapatkan itu semua Kalau kita bisa dibarengi Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Dibarengi dengan rasa syukur Apapun yang kita alami Karena Tuhan Yesus senantiasa setia Dalam kehidupan kita Karena Tuhan Yesus selalu Yang akan memberikan kita kekuatan Yang akan memberikan kita pengharapan Puji Tuhan Demikian terandungan pada pagi hari ini Biarlah kita senantiasa terus Selalu diteguhkan di dalam Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Kami percaya kami boleh ada Ini semua karena anugerah Tuhan Dan di sepanjang hari ini Tuhan Sebelum kami akan melaksanakan Segala aktivitas kami Biar kiranya Tuhan senantiasa terus Yang berikan kami kekuatan Tuhan senantiasa terus Yang berikan kami kesehatan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur kepadamu Tuhan Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan Dengan penuh ucapan syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus